Halo guys, ketemu lagi di video gue, channel Edo Borne Workshop Kali ini video gue mau ngerjain, apa namanya, mau nambel, tembok Jadi gini guys, gue mau cerita dulu Sebelumnya di tembok gue ini terdapat AC Nah, AC-nya gue pindahin ke atas Begitu dipindahin, ditinggalin bentukannya seperti ini Jadi, apa? Ada bekasnya Jadi waktu masang, itu nggak pakai viser Pakainya paku Jadi tiap bolongan ini, ini ada pakunya Terus ada bolongan gedenya juga Kan keliatannya jelek banget ya, ya nggak sih? Jadi mau nggak mau harus di tumble dong Tumble-nya dengan cara cepat Gue ada dua cara sih, yang pertama gue pakai semen putih Yang kedua ada, nanti gue kasih tau Itu lebih cepat lagi Nggak pakai air, nggak pakai apa-apa Jadi bentuknya kayak odol Langsung tempel, langsung kape, kelar Nanti kita coba ya Nah, sekarang Sebelum kita mencoba untuk nambel temboknya Gue harus benerin dulu Eh, ngeluarin dulu paku-paku yang ada di tembok Lumayan cukup rumit sih ya Nggak rumit sih, sebenarnya mudah Gampang banget, lo cuma perlu palu Sama pahat Sama tang buaya buat narik pakunya Jadi Di Sini nih Kelihatan videonya Gue lagi Di Mahat Itu gue coba cabut pakunya Pinggir-pinggirannya gue pahat dulu Setelah ada Ada ruang untuk Masukin tang buaya Gue tarik Itu kalau pakai tang buaya Karena Kepala pakunya tuh udah patah Jadi biasanya kan paku ada payungnya Nah itu udah patah Jadi gue pakai tang buaya Kalau masih ada kepala aja sih Gampang tinggal balik palunya Terus ditarik kayak gitu Nah ini dulu gue kerjain Setelah ngerjain ini semua Ini udah kelar Cabutin semua paku-pakunya Ada dapet berapa bang tadi pakunya bang? Pakunya dapet Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ada tujuh Ada tujuh? Nah Nih gue dibantuin Sini naik-naik Gue dibantuin sama pekerja cilik ini Dia yang pes-pes Untuk Palu Minta palu Wah Dikirin palu Minta pahat Hah Asisten gue boleh juga kan Ya udah Setelah ini semua udah dikerjain Kita tinggal Aduk dulu Yang pertama gue pakai Semen putih Karena lubangnya terlalu besar Let's go Kita aduk semen putihnya Oke Jadi yang pertama guys Gue akan nutup lubangnya pakai semen putih Ya semen putihnya Cuman dikasih air aja sedikit Terus dirasa-rasain Jangan terlalu sedikit airnya Karena dia cepet banget mengerasnya itu semen putih Jadi gue aplikasiin dulu semen putih ini setelah dicampur Langsung Hanya pakai kape aja Tutupin lubang-lubangnya Ingat semen putih itu cepet banget kerasnya Ini langkah yang pertama Ini percobaan yang pertama Yang kedua Adalah gue pakai Eee Nih Wall Mending Agent Disini Tulisannya Squeeze And Scrap Pertama untuk Crack in the wall Terus ada wall Prototyping Peeling Ada damage And shielding Sama eye punching Gue juga gak tau nih bahasa Inggrisnya apa Tapi ntar gue coba akan translate di Google Translate Gue akan nambel pakai ini Caranya gampang Ini sama kape cukup Jadi tinggal diolesin di kape Terus ditempel Olesin lagi di kape Terus ditempel lagi Gampang banget Tapi dia agak lebih cair Agak lebih apa ya Lebih Lebih lembek Jadi Untuk lubang yang sangat besar Ini tidak disarankan Untuk lubang-lubang yang besar Pakai semen putih aja Ini hanya untuk lubang-lubang yang kecil Jadi gue udah coba Di beberapa lubang Hasilnya seperti ini Lumayan Terus Disini dibilangin juga Kan harus dibersihin dulu dari debu-debu Ya gue bersihin dari debu-debu Terus langsung di Di aplikasiin Setelah di aplikasi Setelah di aplikasi Kita tunggu 24 jam katanya Habis itu Di amplas Gue pakai amplas 240 atau 320 disini 320 aja Iya Jadi langsung kita coba Setelah kita diemin Ini udah mulai agak mengeras Let's go Jadi bentuknya kayak dempul Begitu di amplas Langsung Turun salju Wah Hasil Dempulannya seperti ini Peres deh Tinggal kita chat Terima kasih Nah Ini salah satu cara yang cepet nih guys Kalau di rumah lo ada tembok-tembok Krek, retak-retak Atau bolong-bolong dikit Tempel aja pake ini Jadi gak usah repot-repot lagi ngaduk semen putih Gitu aja guys Gue rasa video gue kali ini cukup Kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys Jangan pernah berhenti untuk berkreasi Karena kalian tidak sendirian